selamat datang di channel darah biru raja-raja sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia pada video kali ini kita akan membahas tentang wangsa barata dari raja barata sampai kuru penguasa barata warsa pendirian hasinapura pada video wangsa buruh dari raja buruh sampai barata leluhur pandawa dan kurawa kita sudah membahas raja-raja wangsa buruh pada video ini kita akan membahas penerus wangsa buruh yaitu wangsa barata barata raja ke-24 kerajaan candrawangsa atau kerajaan kandawa prasta raja barata putra raja duswanta dan sakuntala sakuntala adalah putri angkat resi kanwa orang tua kandung sakuntala adalah bidadari menaka dan resi wiswa mitra sedangkan raja duswanta adalah putra raja iliana dan ratantari raja barata diperkirakan memerintah pada tahun 3730 sampai 3700 bifo komonera barata menikah dengan sunanda dewi atau sunanda putri sarvahsena atau sarvahsena raja dari kerajaan kasih dari pernikahan ini memiliki anak bernama bumanyu ia menaklukkan anak benua india dari lautan sampai himalaya daerah kekuasaannya dikenal sebagai barata warsa atau barata kanda barata kanda atau barata setra adalah sebutan untuk dunia berpenghuni benua dan daratan sejauh yang diketahui oleh para pujanggasan sekerta daerah barata kanda adalah daerah kekuasaan yang dikuasai langsung oleh raja barata daerah ini adalah tempat dilahirkannya kitab weda mahabharata ramayana dan purana pada masa modern ini daerah barata kanda merujuk kepada area geografis dari negara Amerika, Afganistan, Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan Myanmar negara-negara ini kini sebagian besar termasuk daerah negara Asia Selatan barata warsa adalah wilayah kekuasaan raja barata dalam hal ini adalah daerah yang dipengaruhi oleh budaya dari kerajaan barata tapi tidak dikuasai secara langsung barata warsa adalah istilah dengan jangkauan yang lebih luas daripada barata kanda yang digunakan untuk menyebut India Raya termasuk kawasan yang mendapat pengaruh Asia Selatan yaitu sebagian Asia Barat dan Asia Tenggara barata desa artinya kerajaan barata adalah kerajaan inti dari wilayah kerajaan barata wilayahnya meliputi wilayah India bagian utara sekedar info bentuk dari kerajaan India saat itu adalah persekutuan dari kerajaan-kerajaan yang ada di India kemudian kerajaan yang terbesar dan terkuat ditunjuk sebagai kerajaan pusat dan rajanya bergelar Maharaja nama barata sampai sekarang masih digunakan untuk menyebut nama resmi dari negara India seperti yang kita ketahui India memiliki dua nama resmi yaitu Republic of India nama dalam bahasa Inggris dan Barat Gana Raja nama dalam bahasa Hindi Barata memiliki seorang putra bernama Bumanyu Adi Parwa dari Mahabharata menceritakan dua kisah berbeda tentang kelahiran Bumanyu kisah pertama mengatakan bahwa Barata menikahi Sunanda Putri Sarfahsenak Raja kerajaan kasih dan melahirkan seorang putra bernama Bumanyu menurut kisah kedua Barata memiliki tiga istri dan sembilan putra dari mereka namun putra-putra ini tidak seperti ayah mereka dan tidak mampu menjadi penggantinya melihat ketidakpuasan Barata isi istrinya yang murka membunuh semua putra mereka kemudian Bumanyu lahir dari pengorbanan besar yang dilakukan Barata dengan bantuan resi Barat Waja Sekanda Purana memberikan kisah lain tentang putra angkat Barata yaitu Barat Waja Ketika putra Anggiras istri Utatya Mamata sedang hamil adik laki-laki Utatya Brihas Pati tergerak oleh keinginan untuk mencari Mamata namun anak dalam rahimnya menghalangi keluarnya Airmani Brihas Pati sebaliknya anak itu dilahirkan oleh Mamata Mamata dan Brihas Pati mulai bertengkar tentang perwalian anak itu akhirnya mereka meninggalkan bayi laki-laki itu begitu saja para dewa Maruta mengadopsi anak laki-laki itu dan menamainya Barat Waja ketika istri-istri Barata membunuh semua putra mereka para Maruta memberikan Barat Waja kepada Barata Barat Waja yang dikenal sebagai Vittata menjadi Raja Raja Barat Waja diperkirakan putranya Bumanyu yang menjadi Raja ke-25 Kerajaan Candrawangsa atau Kerajaan Kandawa Prasta Raja Bumanyu diperkirakan memerintah pada tahun 3700 sampai 3670 Bibo Komun Era Bumanyu menikah dengan Wijaya Putri Dasara dalam Miracarita Mahabharata dan Legenda India dari pernikahan Bumanyu dan Wijaya memiliki putra bernama Perehat Ksatra Perehat Ksatra Raja Bumanyu digantikan putranya Perehat Ksatra yang menjadi Raja ke-26 Kerajaan Candrawangsa atau Kerajaan Kandawa Prasta Raja Perehat Ksatra diperkirakan memerintah pada tahun 3670 sampai 3650 Bibo Komun Era Tidak diketahui nama istri Perehat Ksatra Dalam Miracarita Mahabharata dan Legenda India Perehat Ksatra memiliki putra bernama Suhotra Sedangkan dalam Srimat Bhagawatam Putra Werehat Ksatra adalah Asti Suhotra Raja Werehat Ksatra digantikan putranya Suhotra yang menjadi Raja ke-27 Kerajaan Candrawangsa atau Kerajaan Kandawa Prasta Raja Suhotra diperkirakan memerintah pada tahun 3650 sampai 3630 Bibo Komun Era Suhotra menikah dengan Suwarna Putri Raja Iswaku atau Iswaku Dalam Viracarita Mahabharata dan Legenda India Raja Suhotra dan Suwarna memiliki putra bernama Asti Asti Raja Suhotra digantikan putranya Asti yang menjadi Raja ke-28 Kerajaan Candrawangsa atau Kerajaan Kandawa Prasta dan Raja pertama dari Kerajaan Hastinapura Raja Hasti diperkirakan memerintah pada tahun 3630 sampai 3600 Bibo Komun Era Asti menikah dengan Yasodara Putri dari Kerajaan Trigarta dari Pernikahan ini memiliki putra bernama Wikuntana Dalam kisah Viracarita Mahabharata dan Legenda India Asti adalah Putra Suhotra dengan Suwarna dan Suhotra adalah Putra Werehat Ksatra Jadi Hasti adalah Cucu Werehat Ksatra Sedangkan dalam Srimat Bhagavatam Hasti adalah Putra Werehat Ksatra Raja Raja Hasti terkenal akan pasukan gajahnya itulah kenapa ia mendapat nama Hasti yang artinya gajah ia memindah lokasi pusat pemerintahnya dari Kandawa Prasta ke Nagapura yang kemudian menjadi Hastinapura Maka dari itu Raja Hasti disebut Pendiri Hastinapura Dalam Mahabharata menyatakan bahwa Hasti menikah dengan Yasodara Putri Raja Trigarta Ia memiliki Putra bernama Wikuntana Wikuntana berputera Ajamida Duimida dan Purumida Namun Srimat Bhagawatam menyatakan bahwa Hasti memiliki tiga Putra yaitu Ajamida Duimida dan Purumida Jadi di dalam Srimat Bhagawatam Wikuntana tidak disebutkan Wikuntana Raja Hasti digantikan Putranya Wikuntana yang menjadi Raja ke-29 Kerajaan Candrawangsa atau Raja kedua dari Kerajaan Hastinapura Raja Wikuntana diperkirakan memerintah pada tahun 3600 sampai 3570 Bipo Common Era Wikuntana menikah dengan Sudewa atau Sudewa putri dari Kerajaan Dasara dari pernikahan ini memiliki Putra bernama Ajamida Dwi Mida dan Purumida Ajamida Raja Wikuntana digantikan putranya Ajamida yang menjadi Raja ke-30 Kerajaan Candrawangsa atau Raja ketiga dari Kerajaan Sinapura Raja Ajamida diperkirakan memerintah pada tahun 3570 sampai 3530 Bipo Common Era Ajamida memiliki banyak istri dan memiliki 124 putra tiga istri yang terkenal yaitu Dumini Nili atau Nalina dan Kesini Menurut Mahabharata Dumini melahirkan seorang putra yang diberi nama Raksa Nili melahirkan dua putra yang diberi nama Dusmanta dan Paramestina Kesini melahirkan dua putra yang bernama Jala dan Rupina Raksa merupakan penerus tahta sedangkan keturunan Dusmanta dan Paramestina adalah para Raja Pancala Raksa Raja Ajamida digantikan putranya Raksa atau Dum Raksa yang menjadi Raja ke-31 Kerajaan Candrawangsa atau Raja ke-4 dari Kerajaan Hastinapura Raja Raksa diperkirakan memerintah pada tahun 3570 sampai 3530 Bipo Common Era Raksa menikah dengan Wimala dari pernikahan ini memiliki putra bernama Sambarana Raksa Sambarana Raja Dum Raksa digantikan putranya Sambarana yang menjadi Raja ke-32 Kerajaan Candrawangsa atau Raja ke-5 dari Kerajaan Nasinapura Raja Sambarana diperkirakan memerintah pada tahun 3530 sampai 3500 Bipo Common Era Sambarana menikah dengan Tapati Putri Pai Paswata atau Dewa Surya dari pernikahan ini memiliki putra bernama Kuru Dikisahkan bahwa ketika Sambarana berkuasa banyak penduduk yang meninggal karena kelaparan penyakit pes kekeringan dan wabah kemudian kerajaannya mendapat serbuan dari Pancala dalam keadaan tersebut para kesatria waksacandra terpukul mundur oleh tentara musuh Kerajaan Pancala dengan 10 Aksohini atau Divisi mengalahkan waksacandra kemudian Sambarana melarikan diri bersama istri menteri dan kerabatnya ke sebuah hutan di tepi sungai Sindu yang termasuk wilayah dari kaki pegunungan di sebelah barat setelah mereka tinggal di sana dalam jangka waktu yang cukup lama suatu hari resi wasista datang mengunjungi tempat pengasingan tersebut dan membantu Sambarana mereput kembali kerajaannya Kuru Raja Sambarana digantikan putranya Kuru yang menjadi Raja ke-33 Kerajaan Candrawangsa atau Raja Raja ke-6 dari Kerajaan Nasinapura Raja Kuru diperkirakan memerintah pada tahun 3500 sampai 3470 Bipokomen Era Kuru menikah dengan Yamadi atau Subanggi putri dari Kerajaan Dasara dari pernikahan ini memiliki putra bernama Widurata dalam Kitab Purana diceritakan bahwa sebelum Kuru lahir kerajaan yang dipimpin ayahnya mendapat serpuan dari kerajaan Pancala dalam keadaan tersebut para kesatria dinasti Barata terpukul mundur oleh tentara musuh Sambarana bersama istri menteri dan kerabatnya melarikan diri dan menempati sebuah hutan di tepi sungai Sindu yang termasuk wilayah dari kaki pegunungan di sebelah barat disana Sambarana dan rakyatnya hidup selama seribu tahun di dalam benteng mereka Sambarana menikahi Tapati yang menjadi Dewi sungai Tapati Putri Surya dan Sarannya dengan pertolongan Maharshi Wasista pendeta para dinasti Surya dari pernikahan tersebut lahirlah guru semenjak kecil guru dididik oleh Maharshi Wasista pada usia 10 tahun ia sudah menguasai sastra kitab suci dan tugas-sugas sebagai seorang raja menurut kitab Wamana Purana pada usia 16 tahun guru menikah dengan Sodamini putri raja Sudama setelah sambarana mengkat guru diangkat menjadi raja dan membebaskan kerajaannya dari jajahan musuhnya namanya membuat dataran guru guru janggala sebuah timur hariana menjadi masur di seluruh dunia konon guru memerintah kerajaannya dengan baik adil dan bijaksana untuk membuat keturunannya mengenangnya selamanya guru memutuskan untuk melakukan perjalanan keliling dunia demi mencari hal yang dapat membuat namanya termasur guru menurunkan para raja yang dikenal sebagai wangsa kaurawa atau dinasti guru menurut legenda guru merupakan raja yang mengorbankan dirinya demi meresmikan sebuah wilayah suci di India utara yang dikenal sebagai guru setra yang secara herpiah berarti wilayah guru sebagai dedikasi atas keluhuran budi raja tersebut wisnu memberkati bahwa siapapun yang meninggal di wilayah tersebut maka arwahnya akan segera mencapai nirwana semenjak itulah tempat yang terletak di wilayah India utara tersebut menjadi salah satu tempat suci di India menurut legenda ribuan tahun setelah guru setra disucikan perang saudara antara sesama keturunan guru terjadi di tempat itu tempat tersebut dipilih dengan harapan agar para kesatria yang gugur segera mencapai nirwana karena tanah di wilayah tersebut telah disucikan dan diberkati demikian video tentang wangsa barata dari raja barata sampai guru penguasa barata warsa pendirian hasinapura semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengatauan bagi yang menonton video ini sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih